Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya Di channel Ngobrol, Ngobrolin Horror Masih bersama kami berdua Debiruadebruayung disana Yang ngobrol lagi kisahnya kawan-kawan semuanya Baik Sebelum kita menuju ke Bro Ayung Seperti biasa kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan dalam bentuk apapun Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super Thanks ke Ngobrol Horror Terima kasih banyak Baik langsung aja Bro Ayung Monggo waktu dan tempat dipersilakan Barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah semuanya Baik terima kasih Mas Biru Seperti biasa aku tak nyapa kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat Dan selalu baik Tentunya Ebi Kapanpun dan dimanapun saatnya Amin Kami berdua di ngobrol Seperti biasa kita akan nge-share cerita-cerita horror Yang sangat menyeramkan dan menegangkan Ebi Betul Biasanya kan seperti itu Semoga hari ini juga seperti itu Terima kasih Terima kasih Untuk teman yang baru mampir Dengan kan yang udah kasih dukungan ke kita Kalau untuk teman yang baru mampir Semoga betah begitu Amin Ada cerita apa hari ini Ada cerita tentunya Cerita ini dari Bu Aini Bu Aini Namanya gak usah disamarin Gak apa-apa mas Katanya begitu Biar eksis Bu Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Iya Dari Bu Aini Jadi dia mengisahkan Pengalaman masa lalunya Jadi Saya itu Mengisahkan tentang Mbah saya dulu Mbah Kakung Mbah Kakung saya Ya sekitar Saya masih kecil Dulu itu tinggalnya di daerah Cilincing kami Jakarta ya Iya Jakarta Utara kalau gak salah Jadi kalau Mbah saya Mbah Kakung itu Profesinya tukang sol sepatu Tokang sol sepatu Berarti angkanya lima Kenapa Sol Sol kan lima Lima sepatu gitu Itu berarti sol sepatu Betul Itu biasanya kayak gitu Dan biasanya dipikul Ditenteng Satunya buat sepatu Alas dan lain-lain Yang satu alatnya Begitu ya Itu namanya Beliau namanya Mbah Ahmad Saya itu deket Sangat sama Mbah Kakung saya Kami tinggal Kayak keluarga Semara yang di TV itu Mas Jadi satu rumah Kontrakan Rumah umpel-umpelan Mbah Kakung Satu kamar Sama Mbah Uti Saya sama keluarga Sama Bapak Sama Ibu Sama Ades Saya satu kamar Terus rumah saya Di sebelah sana Kamar satunya Jadi sebelum pelan Mbah saya itu Mbah Ahmad Orangnya itu baik Banget Tenang Pribadinya tenang Gak pernah merasa ingat saya Dan Dia itu selalu Ngasih uang Jajan ke cucunya Tiap hari Kalau pagi Walaupun dikasih uang Kau sama Bapak Ibu Tetap aja dikasih Sama Mbah Kakung Sebelum dia berangkat Saya lebih banyak Karena kata dia Mbah Pernasanya Saya dieman Tapi nyatanya Saya yang paling sering Bantu-bantu Isu-isu Jadi dia suka Paling rajin Mbah Kakung saya itu Selalu Solat di masjid Dia tukang adzan Kalau misalnya Mahrib Atau subuh Kalau waktu-waktu yang lain Dilihat jam kerja Begitu Pasti dia adzan Di masjid setempat Habis adzan pulang Habis adzan pulang Solatnya Enggak Ya enggak Solat juga Di sana Terus Menurut saya Atau gimana ya Tapi kayaknya Meskipun dia tukang Soal sepatu Tapi lingkungan Kayaknya sangat Menghormati Mbah saya Mungkin dari ketenangannya Sikapnya Gak tahu Cuman Tadi ada Peribahasa Katanya kelapa Jatuh Gak jauh dari Pongkornya Buah Gak jatuh dari Pohonnya Nyatanya gak berlaku Di keluarga saya Mas Ya itu yang jatuh Kelapa kelutung Ketak air Kanyut Kalau enggak kebawa Apa Kayak binatang Ini liar Akhirnya Ya itu Jadi Bapak saya sendiri Nih ngomongin Bapak saya sendiri Bapak saya sendiri Itu perangnya Bapak saya itu Perangnya kasar Sering Plak-plek Marah-marah Terus Kayak gitu Songong lah Sama orang tua Ibu aja sering Dibikin nangis Begitu juga Wah saya Jadi Sama-sama anak Yang Mbak Ahmad Itu Perempuan semua Tapi Mantunya Laki-laki Perangnya Kayak gitu Tukang Rong-rong Bahkan Hasilnya Dari Soal Sepatu Kebanyakan Buat Biaya Hari-hari Mereka Dapat Bapak saya Dapat Kerja di Pabrik Terus Uwa juga Kerja Cuman Banyaknya Buat Seneng Sendiri Jadi Ngetiplak Nama Ngomong dua Kalau Bahasa Sini Gitu Nah Pernah Pak RT Datang Waktu itu Saya SD Kelas dua Anah Kelas satu Atau Kelas dua Saya lupa Sempat RT Nyampe Datang Kesitu Ibaratnya Ngomong Masalah Anak-anaknya Kok Begitu Mbah Cuman Jawabnya Ya Mungkin Ujian Saya Kayak Gitu Tok Satu Ketiga Mas Ingat Cerita Jepi Saya Itu SMP Ingat Saya SMP Kelas dua Waktu Itu Untuk Pertama Mulanya Pertama Kalinya Mbah Saya Itu Marah Saya Dengar Saya Lihat Mbah Saya Marah Itu Jam Sebelas Malam Saya Dengar Rame Apa Itu Di Kamar Di Ruang Tengah Itu Di Ruang Tengah Ngumpul Ada Bapak Ibu Berdua Mbah Berdua Mbah Marah Malah Orang Mau Nangis Marah Seperti Itu Enggak Yang Keroangan Yang Tidak Tidak Enggak Jadi Yang Saya Dengar Cuman Kalian Tega Kalian Tegas Sejauh Ini Saya Selalu Memberikan Semuanya Buat Kalian Kalian Sikap Sebaliknya Sama Saya Sama Orang Tua Tapi Tega Tegane Megang Amanat Taja Gak Bisa Gitu Saya Pucah Usia Segitu Gak Ngerti Apa Amanat Apa Mau Nanya Yang Gak Berani Ngintip Ngintip Di Pintu Akhirnya Keluar Tapi Sangking Mereka Takut Atau Malu Gak Menyadari Kadiran Saya Duduk Bareng Mereka Kan Di Meja Dike Kursi Saya Duduk Dempes Begitu Kalau Sekumpul Yang Lain Enggak Ada Yang Keluar Didur Semualah Itu Habis Ngomong Koi Gitu Tau Tau Suara Bauti Nangis Keliatannya Kenapa Di Atas Nggak Tata 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 Kemudian Bapak Saya Masuk Ibu Saya Masuk Wah Saya Masuk Saya Ditinggal Sendirian Kayak Gak Ada Saya Begitu Kan Akhirnya Tadi Orang Marah Kenapa Terus Megang Rahasia Gak Bisa Dimegangi Amanat Gak Bisa Terus Tadi Yang Bunyi Yang Kenceng Di Atas Itu Apa Saya Kan Bisa Lihat Langsung Ke Atas Sekarang Sudah Tau Namanya Belanda Ada Usuk Genteng Terus Banyak Yang Bocorkan Kenapa Ada Ledakan Gede Kayak Getaranya Juga Saya Kerasa Mereka Bukan Takut Atau Nggak Tau Lah Pokoknya Langsung Masuk Ke Kamar Tanpa Reaksi Omongan Apapun Saya Melihat Ke Atas Kok Nggak Ada Yang Hancur Nggak Ada Yang Rusak Kayak Gitu Terus Untuk Ledakan Segede Itu Di Depan Cuman Gang Orang Orang Juga Banyak Masih Aktivitas Namanya Jakarta Nggak Ada Yang Ngomong Wah Itu Di Dalam Ada Apa Di Atas Rumah Ada Sesuatu Atau Gimana Kok Senyap Saya Nunduk Lagi Coba Mau Masuk Kamar Tapi Saya Penasaran Pas Yang Lihat Lebih Kotos Kaget Luar Biasa Ada Apa Bu Saya Itu Melihat Di Belander Belander Kau Yang Gede Itu Ada Sosok Ular Mas Ular Banget Gede Katanya Jadi Setiap Bilik Kamar Itu Nggak Sampai Ke Atas Terhubung Jadi Dari Ruang Tengah Itu Bisa Kelihatan Atas Kamar Kamar Itu Di Belander Itu Bisa Melingkar Bulutan Gede Banget Semuanya Kalau Dinalar Harusnya Rumah Reot Bisa Ambruk Ulang Mau Pohon Kelapa Begitu Kileng Kileng Lipetin Belander Begitu Lipetin Semuanya Kepalanya Mana Kepalanya Di Atas Kamarnya Ambar Cuma Ngadepnya Kesana Bentuknya Gede Cendul Naga Gedean Aku Bila Kayak Gitu Ya Mungkin Seperti Itu Mas Loh Saya Nggak Bisa Ngomong Cuma Bisa Nelihat Itu Apa Astagfirullah Astagfirullah Tak Kedep Kedep Ya Masih Ada Masih Ada Akhirnya Aku Sangking Takutnya Perambat Perambat Berangkang Masuk Kedalam Kamar Pas Saya Tiduran Mungkin Di Kamar Nggak Ada Melihat Di Blender Yang Di Kamar Juga Ada Tapi Ibu Sama Bapak Nggak Tidur Tapi Nggak Melihat Kayak Seolah-olah Nggak Melihat Di Atas Itu Ada Sesuatu Saya Cuma Nunjuk Pak Bu Kamu Kenapa Udah Malam Tidur Lain Kali Jangan Nguping Kalau Orang Tua Lagi Ngomong Kata Ibu Seperti Itu Loh Saya Melihat Kayak Gitu Sejalan Tapi Disitu Situ Aja Saya Tengkurep Pas Saya Tengkurep Itu Mimpi Disananya Saya Di Sekolahan Keluar Dari Area Sekolah Ada Ibu Ibu Nunggu Mimpi Ini Mau Jemput Siapa Saya Pikir Memang Ada Banyak Orang Yang Dijemput Kadang Kadang Tapi Manusia Ini Orang Ini Saya Belum Pernah Niat Jangan Murid Baru Orang Tuanya Saya Mau Menghindari Beliau Tapi Dia Malah Justru Nutup Memang Dia Langsung Nyebut Ini Dikituin Loh Kok Kenal Saya Ibu Siapa Orang Saya Bilang Ibu Karena Menghormat Tapi Sebenarnya Muda Cantik Luar Biasa Pake Kerudung Bajunya Putih Saya Bilang Ibu Siapa Kenal Saya Saya Nungguin Kamu Katanya Mau Apa Bu Cuman Bilang Kamu Tidak Takut Takut Apa Bu Saya Tidak Takut Toto Bangun Dibangun Sama Mbak Kakung Danok Sembayang Subuh Katanya Begitu Nah Bahkan Masjid Saya Seperti Rumah Ada Sembayangan Tempat Sembayang Kecil Pas Kira-kira Mbak Kakung Udah Pulang Biasanya Di belakang Sama Mbak Uti Masak Masak Saya Nyamperin Ke belakang Penasaran Banget Semalam Itu Apa Semalam Itu Apa Dan Saya Memang Menceritakan Semalam Setelah Kalian Bubar Saya Melihat Ada Sosok Beginian Ada Ular Di Atap Di Belanda Tapi Siang Nggak Ada Ada Subuh Itu Nggak Ada Saya Ngomong Sama Mbak Kakung Rautnya Tambah Kelihatan Sedih Pas Saya Tambahin Di Mimpi Saya Ketemu Ibu Ibu Pakai Jilbet Cuman Kerudungnya Bukan Yang Dijilet Begini Cuman Dijatuhin Begitulah Kenal Sama Saya Katanya Saya Nggak Usah Takut Yaudah Nggak Apa-apa Nggak Apa-apa Kayak Gitu Tapi Kejadian Berikutnya Setelah Hari Itu Besoknya Mulai Ada Yang Ganjil Mas Jadi Wasaya Yang Laki-laki Sakit Wasaya Yang Sakit Tapi Sebelumnya Rumah Kami Itu Rumah Rame Di Kini Kanan Namanya Gang Orang Banyak Itu Ada Ular Masuk Malam Habis Maripada Ular Masuk Tapi Dicari Bener-bener Masuk Ke Rumah Sampai Gege Lah Seisi Rumah Itu Bahkan Tangga-tangga Juga Ikutan Masuk Menyati Nyari Takutnya Keluar Ketangan Juga Itu Yang Tenang Cuma Mbah 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 Kayak Nggak Ikut Bantuin Nyari Gitu Biar In Aja Katanya Begitu Saya Ular Gede Hitam Mungkin Segede Sinilah Seneng Saya Dicari Di Pokok Enggak Ada Eh Besoknya Wah Sakit Sakitnya Gantian Bisa Bulan Itu Mau Dipopatin Dokter Kayak Apa Ya Tetap Nanti Sembuh Sendiri Gantian Yang Istri Kayak Gitu Semua Berarti Kecuali Yang Nggak Sakit Cuma Saya Sama Mbak Kakum Bauti Juga Sakit Kayak Gitu Mas Wis Kan Saya Ngalamin Kejadian Kayak Gitu Pas Sudah Pada Sakit Semua Berarti Gendok Mau Orang Banyak Berapa Bulan Terakhir Saya Itu Ngalamin Ketemu Sama Ibu Ibu Tadi Sama Ibu Ibu Yang Pernah Saya Lihat Itu Hari Hari Yang Lain Mbak Ini Apa Bu Ular Itu Yang Diatap Enggak Mas Tapi Ada Ulur Kecil Yang Sering Datang Kalau Besok Besok Mau Ada Yang Sakit Tapi Mbak Reaksinya Juga Biasa Aja Nah Ada Kejadian Yang Sedih Banget Setelah Mereka Udah Sakit Semua Terserda Enggak Ada Yang Sakit Lagi Tau Tau Ada Kabar Enggak Saya Di Sekolahan Saya Dikasih Tahu Sama Guru Katanya Mbak Nyinggal Habis Sholat Subuh Pulang Ke Rumah Tau Senderan Meninggal Seperti Rutinitas Biasa Kesedihan Kami Seperti Apa Dan Saya Pikir Bapak Sama Uwa Itu Senang Kalau Mbak Meninggal Ada Yang Terlewatkan Aku Gak Ceritain Tadi Tukang Sol Itu Simbah Tadi Kalau Tukang Sol Kan Selalu Bawa Kotak Yang Dua Tadi Dia Selalu Bawa Kotak Yang Lain Tapi Dicantelin Kotak Itu Semacam Kotak Yang Buat Nero Duit Itu Berat Petik Dan Ada Ukiranya Ukiranya Naga Tapi Hitam Waranya Hitam Tapi Saya Pikir Itu Bagus Banget Kayaknya Terlalu Bagus Kalau Buat Dicantelin Disitu Kan Berat Makanya Jomplangannya Selalu Miring Begini Sekarang Naruh Sebelah Kiri Nanti Kalau Lagi Ngelayani Ngesol Dia Itu Buat Duduk Dibawa Kotak Itu Terus Pas Lagi Hari Itu Sebelum Meninggal Cerita Bahwa Bapak Saya Sama Uwa Itu Maksa Buka Kotak Itu Berlian Segala Macam Sama Makota Tapi Keliran Mau Dicara Begitu Mereka Mentan Makanya Waktu Itu Dimarah Marah Sipi Nah Kayak Gitu Kan Akhirnya Ini Mas Lanjut Ya Ke Tadi Mbah 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 Seperti biasa Seperti rutinitas Yang lain Kan Ada Talilam Selama Seminggu Setiap Malam Saya Ketemu Sama Mbah Kakung Bersih Dia Terus Selalu Ngajarin Yang Sabar Yang Ikhlas Gimana Gitu Itu Kotak Nanti Kamu Yang Pegang Dikitungin Ini Seram Atau Tapi Kayak Cerita Gimana Itu Kotak Kamu Yang Pegang Pas Udah Tujuh Dari Mbah Meninggal Sampai Tujuh Hari Kok Heran Ini Bapak Sama Wak Nggak Ada Yang Mikirin Kotak Saya Simpan Malah Di Belakang Dekat Yang Tumpukan Bojo Bojo Yang Gak Kepak Katanya Nanti Ada Yang Ngambil Kayak Gitu Kan Saya Sempat Nanyain Ke Bapak Pak Kotak Nggak Diurusin Kotak Kotak Apa Takut Saya Kalau Kotak Itu Lagi Ini Jadi Meriang Semua Saya Udah Tahu Kamu Katanya Ngeliat Ular Naga Mbah Cerita Gitu Pas Sudah Tujuh Hari Mbah Dimana Pada Minggu Atau Hari Apa Yang Jelas Itu Libur Semua Orang Ada Di Rumah Ada Tamu Saya Itu Jam 10 Jam 11 Ada Tamu Itu Siang Siang Pakai Mobil Sedan Dan Kita Nggak Ada Yang Peduli Sedan Yang Jelas Mobil Itu Bagus Kita Takjub Depan Itu Gak Nggak Mungkin Muat Tapi Belakang Baru Dipikirin Anak Tamu Ada Tamu Yang Lain Gagir Juga Pas Keluar Itu Aku Paget Banget Ternyata Ibu Ibu Yang Lumput Saya Di Sekolah Itu Cuman Dia Kelihatan Lebih Nyata Mas Kelihatan Nyata Banget Cantik Banget Dia Biasa Jilbab Gamis Putih Terus Kudung Cuman Dikini Assalamualaikum Dimasuk Dipersilakan Ya Kayak Bapak Saya Semua Cengwong Lihat Orang Secantik Itu Kayak Mobil Orang Gila Orang Kayak Nyari Siapa Bu Saya Dari Uang Kaget Kalau Sekarang Dari Uang Kalau Banget Kayak Gitu Enggak Seneng Kayak Kurang Ini Terus Oh Nih Dikuletin Nih Dicariin Lo Dicariin Gitu Kan Bu Kok Ibu Yang Iya Kayak Pan Ngomong Ibu Yang Dimimpi Saya Tapi Dia Cuman Iya Doang Saya Mau Ngambil Titipan Saya Kayak Gitu Saya Titipan Apa Ibu Peranitip Apa Ada Ini Tahu Dikituin Saya Dilelebat Ini Langsung Ngerti Itu Kotak Kotak Yang Berarti Peranitip Diembah Gitu Sebentar Bu Saya Kebelakang Sempat Dikucul Ini Kepala Saya Dikini Gini Saya Kebelakang Saya Bawa Kotaknya Terima Kasih Udah Apa Ngerawatin Kotak Ini Gak Lama Cuman Kayak Gitu Doang Mungkin Gak Ada Obrolan Apapun Dan Keluarga Juga Nggak Nanyain Situasinya Siapa Atau Apa Bener Bener Kayak Dibikin Diembi Kita Lihat Dia Masuk Kedalam Mobil Kacanya Juga Masih Buka Ada Supir Cuman Kacanya Ketutup Terus Dicitup Begini Kita Lihat Semua Kayak Ngelepasin Orang Mau Berangkat Kemana Gitu Pas Udah Jauh Sanalah Ya Ada Segala Macem Namanya Gagir Kok Ada Mobil Bisa Masuk Kegang Siapa Itu Ada Kamera Ada Kamera Di Keluarga Saya Gagir Semua Saya Yang Anteng Sendiri Saya Udah Itu Paling Bukan Manusia Atau Sosok Yang Lain Nanyain Bapak Kedepan Kayak Orang Gila Sinting Masa Ada Mobil Masuk Kesini Gak Ada Yang Percaya Oh Tetangga Itu Gak 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 Sama Sekali Kadang Tetangganya Akhirnya Aku Kadang Mikir Gini Embah Dititipin Itu Sosok Siapa Kalau Dititipin Semudah Itu Doang Gak Ada Imbalan Apapun Seperti itu Akhirnya Saya Semakin Gede Mungkin Tiga Tahunan Berikutnya Uah Saya Sakit Parah Katanya Ginjalnya Mau Diangkat Terus Bapak Saya Juga Ini Eh Bapak Saya Yang Ginjalnya Mau Diangkat Uah Saya Itu Anak Perempuan Sepupu Saya Maaf Mas Ini Keduluan Keduluan Sama Preman Setempat Butuh Biaya Buat Pernikahan Terus Katanya Harus Pindah Dari Situ Di Pabrik Ada Utang Di Utang Tau Tau Di Pagi Yang Sama Jam Jam Sebelas Lagi Saya Pikir Orang Itu Orang Yang Jualan Nawarin Jam Tangan Apa Dompet Orang Dibawanya Tas Gede Terus Katanya Cuman Mau nyari Saya Di rumah Dan keluarga Ada Semua Saya Ada Titipan Dari Ibu Ibu Siapa Mas Ibunya Siapa Cuman Gak Boleh Ngomong Macem Macem Saya Cuman Ada Titipan Ini Buat Ini Buat Keluarga Ini Yang Terima Saya Sendiri Tapi Saya Enggak Berani Buka Enggak Berani Buka Pas Akhirnya Di Meja Dikelar Bareng Bareng Ditutupin Semua Ini Apal Aneh Lagi Kayak Dulu Gitu Kan Pas Dibuka Ternyata Isinya Uang Dan Uang Itu Bisa Buat Berobat Tadi Anaknya Simbah Berhatikannya Buat Berobat Masalah Ginjal Terus Tadi Buat Acara Nikahan Lebihnya Buat Bikin rumah Masing-masing Masa Pindah Ke kampung Akhirnya Keluarga Itu Sih Mas Gak Ada Serem Seremnya Seremnya Pas Lihat Itu Aja Gitu Tapi Ternyata Selama Ini Embah Itu Bergaul Lama Siapa Atau Yang Nitipin Sampai Sekarang Jadi Tanda Tanya Itu Sosok Siapa Gak Tau Cuman Mungkin Dari Kebaikannya Ketika Kita Butuh Ada Yang Nolongin Gitu Sih Itu Sipi Gak Gak Panjang Closing Aku Gak Bisa Berusaha Mencerna Oke Baik Terima Kasih Bu Bu Ini Berbagi Kisahnya Mungkin Salah Satu Kejadian Yang Susah Dinalar Hal Kayak Gini Persaya Gak Percaya Tapi Yang Pastinya Bu Ini Pernah Konon Pernah Mengalami Hal Tersebut Sesuatu Yang Mungkin Baik Kalian Semoga Kita Semua Mengalami Sesuatu Yang Baik Meskipun Bentuknya Berbeda Oke Baik Terima Kasih Bro Ayung Udah Menceritakannya Kembali Terima Kasih Banyak Kawan Kauan Terima 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 Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Ngobrol Horor Jaga Kesehatan Kawan Kauan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton!